Halo Piskis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmi 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan kabar mantan kamu Ini berlaku kapan saja ketika kamu mengklik tentang kabar mantan kamu Maka berarti saat itulah kamu sedang mencari tahu Tentang kabar mantan kamu Jadi ini bukan cuma bulan Juni saja Juli, Agustus, September Oktober, pokoknya sampai kapan kamu menanyakan kabar mantan kamu Inilah energi yang saya bacakan ya Pertama Three of Swords Bagi dia berpisahan ini Sungguh menyakitkan Kenapa kamu mengadakan orang ketiga Dia masih orang depan kamu Tapi hubungan ini hanya bisa dirahasiakan Hubungan ini berbahaya jika diketahui orang lain Mungkin kamu dia adalah orang ketiga atau kamu Entahlah Yang jelas Dia masih bertanya-tanya Kenapa sih Saya selalu mendapatkan orang ketiga Saya menjadi orang ketiga Ya Kenapa sih Saya masih sering memimpikan kamu Kenapa hubungan kita ini hanya bisa dirahasiakan Gitu Dia berusaha terbebas dari Kesakitan dia terhadap kamu Ya Terhadap perpisahan ini Ya Dia berusaha Bangkit kembali Dia merasa sangat terpuruk ya Berusaha terhadap kalian Mereka merasa Sebagai korban ya Ya Tapi dia ingin berubah Dia tidak ingin terus-terusan sedih Ya Dia ingin bertransformasi Ya dari kesakitan ini Dia ingin membebaskan pikiran dia Dari memikirkan kamu terus Karena semakin dia memikirkan kamu Dia hanya akan terpuruk Gitu Jadi dia berusaha Fokus untuk Membuat dirinya bahagia sendiri Dan Ya Dia berusaha keras untuk mengusir mimpi-mimpi dia tentang kamu Ya Tapi selalu saja kamu harus Mimpi dia Angan-angan dia Pikiran dia Dan dia juga pun masih merindukan Di dalam kesakitannya Dia ingin berubah Dia ingin bangkit kembali Sampai disini dia begitu sabar Dia begitu tegar Ya dia menerima kenyataan Bahwa hubungan ini memang sudah berakhir Ya Tapi ditubuk hati dia Yang paling dalam dia masih merindukan kamu Dia masih mengingat Kisah-kisah Kalian berdua Ingin rasanya dia itu Ngomong ke kamu Kalau Dia itu benar-benar mencintai kamu Dia ingin membagikan kamu Tapi Ini semua sudah terjadi Ya Jadi sepertinya stres ya Jadi dia sekarang tuh lagi Pikirannya tuh lagi kosong Gak tahu mau berbuat apa Bahkan terkadang Dia nyaris saja Apa ya Hampir kita Tabrak Mobil atau motor Di jalanan Gara-gara mikirin kamu Nanti terlalu Apa ya Sepertinya orang ini Kamu masih tetap terbayang-bayang Di pikiran dia Sehingga Ya Dia Harus Tetap berhati-hati Karena hubungan ini tetap Hanya ambil sebagai Rumah hubungan rahasia Jadi dia ingin Ingin terbebas Dari Belinggu dia Di saat ini Tapi dia masih Memantau kamu Entah dari media sosial Atau kalian satu kampung Satu kompleks Dia masih Memantau kamu Ya Beberapa dari kalian Perpisahan ini Membuat dia Ya Sedikit terbebas Dari masalah Karena Dia tidak ingin Masuk ke dalam Kehidupan kamu Yang akhirnya Harus membuat Kamu Dan keluarga kamu Terkorbankan Hanya karena Kerajiran dia Ya Sebenarnya dia Menginginkan kamu Dia menyayangi kamu Dia masih Merindukan Dia masih ingin Kembali Tapi untuk Saat ini Berusaha untuk Tidak mau tahu Dengan situasi Seperti ini Dulu dia ingin Bertransformasi Dia ingin merubah Dia ingin Berpaling Karena dia Tidak mau Kehidupan dia Di hidup kamu Justru akan Mengobankan Mengorbankan Keluarga kamu Ya Tapi sebenarnya Kamu masih ada Di hati dan pikiran dia Dia menunggu Kamu berpisah Dari orang Yang Sedang bersama Kamu sekarang Kalian Selesaikan dulu Masalah kalian Saat ini Karena dia Tidak mau Menjadi Apa ya Buah bibir orang Karena Kehidupan dia Membuat Keluarga Kamu Berantakan Jadi saya Lihat orang ini Pro-pro-bahagia Padahal Dia menyayangi Kamu Dia ingin Kamu menyelesaikan Masalah kamu Dulu Nah mungkin Beberapa Dari kalian ini Ingin bercerai Gitu ya Ingin bercerai Dan Kenapa mereka Ingin bercerai Karena Problem dalam Masalah Dalam Dalam Rumah tangga Mereka Sudah memang Benar-benar Hancur Dia merasa Kehadiran Dia dalam Hidup Kamu Hanya Menghancurkan Keharmonisan Dua tangga Kamu Untuk Dia Lebih Menyimpan Saja Perasaannya Hati dia Keinginan Dia Dengan Kamu Dia berbisik Masa bodoh Dia ingin Fokus Membalikkan Dirinya Sendiri Karena Beberapa Dari kalian Dia menunggu Kamu Menyelesaikan Percerahan Kamu Dulu Atau Kalian Bisa Bersatu Karena Tidak Mau Disebut Orang Ketiga Yang Pengganggu Dalam Pembatangan Kalian Ya Dia Tidak Mau Disalahkan Tapi Kalau Kamu Bertanya Tentang Perasan Dia Kepada Kamu Dia Sangat Merindukan Kamu Dia Mengingat Kamu Dia Masih Menyimpikan Kamu Dia Rindu Dia Masih Pengen Kembali Ya Tapi Ada Sesuatu Yang Membuat Dia Merasa Terhianati Mungkin Kamu Belum Benar Benar Melepas Dari Hubungan Kamu Saat Ini Mungkin Kalian Sudah Pernah Berbuat Janji Berbuat Komitmen Membuat Komitmen Ya Saya Merasa Dia Orang Yang Sabar Ya Dia Ingin Kalau Kalian Lanjut Boleh Asalkan Kamu Harus Menyelesaikan Masalah Kamu Dulu Ya Asalkan Kamu Harus Merubah Sifat Kamu Jadi Kalian Sama Berubah Bertransformasi Merubah Sikap Kalian Yang Kurang Bagus Di Masa Lalu Ya Dia Takut Terhianati Ya Dia Takut Kalau Nanti Dia Kembali Sama Kamu Hanya Kamu Memperlakukan Dia Seperti Pasangan Dia Di Masa Lalu Yang Kamu Mengadakan Orang Ketiga Yaitu Dia Jadi Dia Takut Kena Karma Padahal Sengguhnya Dia berharap Bahwa Kamu Segera Menyelesaikan Masalah Kamu Dulu Baru Kalian Bisa Lanjut Tapi Kamu Masih Bertahan Lampungan Itu Berarti Dia Yang Memili Pergi Untuk Selama Lamanya Tidak Ingin Kembali Lagi Ya Seperti Itu Ya Peace Case Oke Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh